Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Cicacaswati dengan NPM 212121-059 dari Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah apresiasi prosafiksi yang diampu oleh Bapak Budi Diswandi SPD-MPD dan Bunda Nita Nurhayati SPD-MHUM Nobel ini pada awalnya terbit sebagai serial di penerbit Sinar Hindia pada tahun 1918 dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1919 Nobel ini dijadikan sebuah buku oleh penerbit Masman dan Stroying Nobel Student Hijau ini menceritakan seorang pemuda bernama Raden Hijau yang merupakan lulusan dari HBS yang akan disekolahkan oleh ayahnya ke Belanda Ayahnya yang merupakan Raden Potronojo menyekolahkan Raden Hijau dengan harapan akan mengangkat derajat keluarganya tetapi rencana tersebut tidak disambut baik tersebut oleh Ibunda Hijau yaitu Raden Raden Hijau menaruh hati kepada kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudara Rejen Darak dan berniat untuk menjodohkan Raden Hijau dengan putri dari keluarga Rejen Darak itu yaitu Raden Ajeng Ngungu dan membatalkan pertunangan yang telah terjadi antara Raden Ajeng Biru dengan Raden Hijau di sisi lain konflik pun mulai muncul ketika Hijau sudah sampai di Belanda dia mulai beradaptasi dengan budaya yang ada di Belanda Hijau yang memiliki tujuan awal menimba ilmu tergoyah dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana ia yang dikenal sebagai kutubuku terlibat hubungan di luar nikah dengan seorang gadis yang merupakan anak dari pemilik rumah yang ia tempati Hijau melakukan hal tersebut karena hatinya bertambah lembek dengan godaan-godaan yang ada di negeri tersebut ia bersama Bece yang merupakan anak dari pemilik rumah tersebut memesan sebuah hotel untuk melakukan hal yang mustahil ia lakukan di negeri Hindia Belanda dan mulai dari itu hubungan keduanya makin intim serta sampai waktu belajar Hijau dihabiskan untuk hanya bersenang-senang dengan Bece tetapi tidak berlangsung lama Hijau mulai sadar dan ia mulai merenungi kesalahan-kesalahan yang ia perbuat di negeri tersebut ia selalu mengunjungi tempat-tempat sepi dan berpuasa untuk maksud membersihkan diri dari dosa-dosa yang ia telah perbuat lalu dia mendapatkan surat-surat dari saudara-saudaranya di Jawa dan ia pun berkeinginan untuk pulang ke Jawa dan sampainya ia di Jawa ia dijodohkan dengan Raden Ajen Wungu yang merupakan adik dari sahabatnya yang bernama Wardojo dan akhirnya mereka menikah dan sedangkan Raden Biru ia menikah dengan Wardojo yang merupakan kakak dari Raden Ajen Wungu akhir dari cerita ini yaitu Hijau yang telah kawin dengan Raden Ajen Wungu hidup senang sebagai jaksa di jarak dan sedangkan Raden Ajen Biru yang menikah dengan Wardojo hidup di jarak dan menggantikan papanya sebagai bupati di kabupaten jarak tersebut itu merupakan cerita singkat dari kisah Nobel Student Hijau karya Mas Marco Kartu Di Klomo ini terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari Nobel ini yang pertama nilai moralitas yaitu bertanggung jawab terdapat pada pertanggung jawaban ayah Raden Hijau yang menyekolahkan Raden Hijau sampai ke negeri Belanda yang berharap agar Raden Hijau akan menjadi insinyur lalu yaitu nilai jujur yaitu ketika Raden Hijau jujur kepada gadis Belanda yang ditemuinya di kapal selain itu ada nilai saling mengasihi yaitu pada tokoh hijau yang sangat mengasihi ibunya dan beserta tunangannya Raden Ajen Biru selain nilai moralitas yang terkandung dalam Nobel ini ada juga nilai pendidikan yang pertama yaitu nilai religi ketika terdapat pada kutipan ketika Raden Potronojo meyakinkan Ibunda Hijau bahwa Hijau akan baik-baik saja di Belanda dan berserah diri kepada Tuhan agar semuanya akan berjalan dengan lancar selain itu ada nilai pendidikan literasi yaitu ketika Raden Hijau yang merupakan kutu buku ia selalu gemar membaca buku kapanpun dan dimanapun mungkin itu sedikit dari nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari Nobel ini banyak sekali nilai kehidupan yang bisa diambil dari Nobel ini Nobel Student Hijau ini termasuk pada angkatan sebelum balai pustaka karena terbit pada tahun 1919 serta memiliki ciri-ciri yang terdapat pada periode tersebut diantaranya menggunakan bahasa sehari-hari banyak digresi yaitu isu yang tidak ada sangkut pautnya dengan isi dari cerita ini contohnya pada adegan atau pada kutipan ketika Wardojo ketika Wardojo menghadiri kongres syarikat Islam selanjutnya yaitu becorak romantis yaitu Nobel ini menceritakan tentang kehidupan percintaan dari seorang pemuda yang bernama Hijau lalu Nobel Student Hijau ini merupakan Nobel sebuah perlawanan karena isinya banyak sekali menentang atau memberikan pernyataan terhadap memberikan pernyataan perlawanan terhadap bangsa kolonial juga menceritakan kehidupan bangsa kolonial di negaranya sendiri yaitu di Belanda karena isinya yang melawan pemerintahan kolonial Belanda Nobel Student Hijau ini disebut sebagai bacaan liar Mas Marco Kartudikromo sendiri merupakan sastrawan yang aktif memproduksi bacaan-bacaan liar salah satunya Nobel Student Hijau ini itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mohon maaf bila terdapat kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati